Dinas Sosial Provinsi Lampung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Bantuan diberikan berupa paket sembako, berisikan beras 5 kg, mie instan dan susu, serta buffer stock yang terdiri dari pakaian, selimut, alat memasak hingga kasur yang prioritas diberikan kepada warga yang mengalami kerusakan pada perabotan dan rumahnya yang masih tergenang air. Aswa Rodi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung mengatakan, bantuan diberikan untuk meringankan beban warga terdampak banjir minimal hingga satu minggu ke depan. Sanda dan pangannya juga ini dipastikan mereka bisa memastikan masyarakat terdampak banjir ini terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga pada hari ini kami membawa sembako, lalu kita bawa juga buffer stock, ini ada alat masak, ada selimut, ada kasur dan sebagainya, agar warga yang rumahnya terendam dan sebagainya, kasur yang hanyut ini kita bawakan untuk sementara saja. Paling tidak selama seminggu ini warga masih tetap bisa bertahan menghadapi dampak dari banjir ini. Bantuan buffer stock dari Dinas Sosial Provinsi Lampung juga disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak banjir lainnya di kota Bandar Lampung.